halo halo selamat dajaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar hari ini semoga baik-baik aja tetap semangat sehat berkah semuanya Oke hari ini aku mau ngomongin tentang suatu yang sering sekali-banyak sekali tanyakan oleh penjait pemula simak nanti ya sering tapi sebelumnya seperti biasa aku minta dukungan kalian untuk subscribe like comment share channel ini videoku ini dan Oh ya ada tanda itu apa namanya bel itu ditekan sekalian jadi nanti kalau aku upload video terbaru karena akan mendapat notifikasinya Oke aku tunggu like nya mulai lima detik mulai dari sekarang Oke sudah ya terima kasih ah oke nah sekarang kita tiba ke bagian kedua yang paling bikin bingung pemilih mesin jahit yang baru adalah membaca ke apa namanya fitur-fitur atau apa ya apa saja sih yang ditawarkan oleh sebuah mesin jahit sini aku ada udah mengambil beberapa sampel ya terutama yang portable ya kalau yang mesin hitam yang kepala hitam itu udah kita singkirin karena dia hanya bisa lurus nah jadi disini kita enggak bicara harga ya karena jelas kalau harganya beda juga akan fiturnya berbeda cuman belajar membacanya apa yang dimaksud dengan itu Oke kita mulai sederhana sekarang ini ada aku baca yang fitur-fitur Janum ST24 buatnya tuh 60 standar itu 60 cm jahit udah oke udah kuat tebel ya Nah kembali ke ini mempunyai 25 macam jahitan yaitu macam-macam zigzag segala macem itu yang semi-veston satu langkah lubang kancing otomatis maksudnya apa gitu loh maksudnya bisa dilihat di tutorialku yang lubang lubang kancing jadi sekali kita nyeting dia itu akan untuk untuk bikin lubang kancing kita itu butuh langkah dari bawah dulu ya ciri-ciri kita kan terus ke atas cici-cici kita terus dari atas cici-cici kita terus kebawah lagi titiknya itu kalau satu langkah itu kita cukup menyetel satu kali sesuatu ya itu dia bisa langsung otomatis gitu tapi ada juga yang dibawah dua juta biasanya dia itu masih tiga langkah jadi jahit gini kita yang muter kenopnya nanti kalau kita mau menjahit yang apa yang dia ke atas harus puter lagi yang macam kayak gitu itu yang dimaksud dengan eh apa itu namanya satu langkah lubang kancing otomatis terus pemasuk benang ke mata jarum auto jatuh kayak semacam nantanenek ini sepatutnya tapi dia bikin tidak di mesin jahitnya itu jadi ada apa namanya kawat tipis aku ada tutorial aku juga ya silahkan cek di terus lebar zigzag bisa diatur keinginan ya untuk beberapa mesin itu dia ada jahitnya jadi bisa diatur untuk dia mau selebar berapa bentuknya itu minum lima sampai nol pengkaus standar tetapi saya pakai lima minim getaran lampu led lampu led itu yang putih itu dan dia ini di apa namanya lebih lebih awet katanya biasa bahan kaos dan jeans kalau tc24 aku udah membuktikan kan jadi kalau untuk beberapa mesin jahit kan karena aku punya beberapa tipe dan merek itu ada yang untuk jahit eh jahit apa itu namanya jahit kaos dia nggak bisa harus pakai jarum khusus yang putih itu tapi untuk ST24 dia dengan aku pernah nyoba dengan jarum ukuran kecil yang biasa standar tapi ukuran 9 atau 11 Oke aku coba dia bisa gitu terus ini drop drop feeddog untuk semi-border atau pasang feeddog itu adalah giginya itu jadi fungsinya feeddog feed dapat feeddog itu untuk menggeser bahan jadi sebenarnya tanpa kita tarik pun akan jalan bahan itu kita jadi tangan kita itu kalau mencari cuma mengarahkan langsung saja ke jalan mungkin biar biar nggak tersesat Oke nah di beberapa mesin jahit itu ada fitur untuk menurunkannya jadi kalau kondisinya seperti itu itu semua tergantung pada kelincahan tangan kita saat Oh ya jadi tangan otak dan kaki itu berkoordinasi dengan baik dan benar sehingga bisa bikin zigzag kamu terus segala macem contohnya ada di tutorialku yang mesin apa sepatu dan lifo ya itu terus tiang benang bisa dinaik turun tiang benang bisa naik turun ya eh tiang benang ini setahu aku semua mesin cahit gitu deh atau ada yang dia fake ya nggak bisa naik turun kurang tahu aku setahu aku semua mesin cahit gitu bisa dinaik turun ikat ini contohnya ya terus Viam nah Viam itu yang kemasukan ini nih ya yang tadi itu terus bisa Vistone miring Oke tahu kan jahit Vistone kalau kita dulu awal-awal jahit biasanya pakai jahit Vistone juga jahit manual yang buru sekali biasanya termasuk jahit-jahitan awal diajarkan oleh nenek simpan kita Oke ada hardcover nah ini termasuk penting saudara cover itu eh aduh aku ada yang saya review di webku ya yang merevita mesin SD24 itu jalan mesin 24 itu ada salah satu pengalaman dari temanku yang bawa mesin merek lain dia dibawa ke rumah nangis kenapa jatuh eh padahal yang enggak terlalu tinggi juga ya DNA motor itu dia enggak ada covernya jadi cuman covernya itu dari spon bone gitu gitu loh jadi ya intinya kalau dengan adanya hardcover itu lebih insya Allah lebih aman kalau kita mau beli kita bawa-bawa dan kita enggak perlu repot juga kalau kita sok sibuk ini ceritanya ya mau bikin covernya tapi kalau kita orangnya udah sok sibuk dan suka bikin-bikin bisa bikin eh cover aku sendiri oke sekarang biasa hardcover cocok untuk pemula dan mahir Yap seperti yang aku bikin eh tulis di apa ah di video yang masih cahit untuk pemula itu sebenarnya kalau pemula dan mahir kalau urusan jahit-menjahit itu enggak terlalu saudara gitu loh Oh karena ya kalau kita seminggu ajalah kita rajin menjahit otomatis kita akan jadi mahir disitu dalam ngopreskan mesin loh ya kalau keterampilan yang lain soal bikin tas bikin apalagi basic gilding jelas itu butuh patologi aja bisa semi-obres oke ini betul bisa semi-obres yang tergantung dengan sepatu dan tadi itu sisanya bisa semi-border manual itu pakai dan itu tadi itu bisa gilding dan patchwork ya itu termasuk dalamnya itu spare part ready dan umum Oke sekarang aksesoriusnya ini ada sepatu walking dan yang guru semi-obres blablabla sum saat itu tergantung dari sebenarnya ada yang bawaan nah penjual biasanya juga memberi bonus tambahan cuman aku pernah beberapa kali menalami bonusnya itu kadang kurang bagus gitu namanya juga bonus ya ya bonus juga ya cuman kualitasnya nggak bagus contohnya meh apa sepatu sepatu resleting yang bagus tuh yang dari besi nah yang dijadikan bonus itu yang dari plastik warnanya hijau itu kadang ketebalnya bukanya itu dia enggak kompatibel dengan musik itu enggak masuk gitu loh ke piangnya itu ada yang seperti itu aku pernah nemuin atau bonusnya itu adalah meteran-meterannya itu yang kena udara gitu dia lama-lama bisa menjadi kaku terus sobek atau patah manual Oke ini adalah sekarang ada lagi mesin jahit nah ini pun sebut gaya mereknya dia ponsel banyak banget nih bonus 70 jarum ya semi-obres blablabla jarum gembar pensil marker Oke good 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 bonusnya banyak banget mereknya Oke made in Cina portable tidak memerlukan meja dan kaki untuk memukasikan nah ini yang aku bingung kalau tidak memerlukan meja Oke lah tapi kaki apakah dia yang tipe pakai ini tombol gitu kan ada beberapa mesin jahit yang dia di tombol gitu jalan kalau kita mau berhenti kita tombol lagi gitu cuman aku pernah pakai itu kok enggak nyaman ya saya bukan masalah apakah aku sudah biasa pakai kaki atau enggak cuman tangan menurutku disini itu bisa lebih dimanfaatkan untuk menahan mengatur bahannya atau apapun lah gitu loh karena waktu itu yang aku rasakan aku jadi terburu-buru gitu loh eh waktunya mau berhenti aduh tangan kau riset-riset berhenti kau gimana enggak 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 oke dia speknya 20 fungsi jahitan nah 20 fungsi jahitan itu ya sadar lain macam-macam itu satu fungsi lubang kancing empat langkah membuat lubang lubang kancing nah inilah maksudnya empat langkah mau lubang kancing yang aku jelaskan tadi dia satu cari jalan puter tombolnya naik puter tombolnya seperti itu auto needle trader ini sama aja tadi memasukkan jarum eh benang ke jarum atau sebenarnya ini kata lain dari mata nenek yang tersambungkan ke dalam jalan sih terus aku buah lampu tinggi lampunya itu masih galet listrik 85 watt menurutku untuk kemampuan yang seperti ini kok dia agak lebah ya kalau listriknya tetap gantung alatnya sih ya cuman agak-agak gini kalau 85 karena aku udah membutikan yang SD24 mampu untuk jahit triplek ya atau kulit sintetis tiga lembar aja dia cuman puluh gerak buat ada pemutus benang pemutus benang ini biasanya ada di bagian tepi belakang itu ya ada yang kesini atas atau itu ya kalau mau jelasnya lihat di video tutorial yang awal-awal tuh memoplasikan mesin cahit biasanya ada sistem spool bobin bawah nah bobin ini seperti aku bilang itu yang ini nih nih bobin atas nih si jaguar ini nah yang ini LR apa aja SCT ini ini bobin bawah Oh tidak Oh mau lebih jelas bobin-bobbin atas lihat di videoku yang untuk cara membersihkan mesin jahit itu ada cara membersihkannya sekalian terus watching the bobin unit mesin pedal controller ini standar buku instruksi manual bahasa Indonesia sip lah gitu loh karena beberapa dari kita masih agak susah untuk mengerti i buku instruksi manual pakai bahasa Inggris hardcover included kit Oke sip bagus masih satu tahun toolkitnya termasuk sepatu kelembara oke meet in Vietnam terus menurut tidak menggunakan meja Oke park operasi mudah ringkas sudah dibawah ini untuk tatap pusana ini mah apa ya apa kembangannya kembangannya orang jualan membuat anda awet rendah dapat gunakan teman-teman Oke kita lihat sekarang 14 fungsi jahitan built-in Oke sih 4 step membuat lebang anjing Oke standar tadi ya terus sistem bobin atau plot bobin atas sama nah tentang free-arm swing jelas free-arm kalau dia ini apa portable mesin harus getaran rendah Oke sih pulau putih aja nah terus ini seperempat Hai jahit seluruh zigzag semineci Omio brush pasang resepting biasa dan resepting Jepang iyalah kalau resepting biasa sama resepting Jepang itu kan cuman apa itu namanya pakai jahit tangan bus jadi pasti bisa tinggal ganti sepatunya lupanya pasang kancing aplikasi Oke sip tidak ada istimewa di sini bordir-bordir ah ini dia nih dia fungsinya disebut ada bordir jadi gini saudara pertama jangan nyebut bordir karena mesin jahit konsep bordir beda ilis ya dari sih kecepatan dan juga jumlah benang mudah-beda terus ini jangan nyebut ini bosemi apa bordir kalau dia nggak ada untuk penurun video semi-border jadi atau maksudnya gini kali dengan border ini yang apa tuh apa jenis jahitannya itu ada yang model kecil-kecil gitu kali dengan masuk tapi tetap nggak gitu bisa dibuat semi-border kalau dia ada fitur penurun video jadi kita bisa lebih enjoy untuk memak untuk memaafasnya menjigzak bahan situ gitu atau musuhnya kalau dipaksa bisa juga kali ya mesin meskipun ada fiturnya digeret aja aku pernah gitu ada pembeli dia memang biasa pernah ya satu pernah lain mengoperasikan mesin bordir jadi meskipun kondisi sepatu di bawah dan video masih di atas itu sama dia digeret aja dia pakai zigzag itu aku juga heran lah jadi-jadi kayak semi-border tapi dengan kondisi video masih di atas ya cuman aku enggak tahu kalau kayak gini nanti efeknya gimana disini nah terus ini watch in the box bahwa satu mesin ini pada mancai terus satu food buku panduan oke bahasa terus satu dan buku panduan bahasa Inggris dan bahasa Dividi tutorial nah DVD ini itu biasanya baik-baik producenya ya baik brandnya itu pakai bahasa Inggris gitu nah mungkin beberapa orang muda tapi meskipun pakai bahasa eh pakai bahasa gambar dan penjelasannya pakai bahasa Inggris beberapa orang akan susah juga jadi sebaiknya kalau saranku kalau pemula dan belum bisa membaca tentang belum terlalu paham bahasa Inggris atau membaca buku manual semua mending minta diajarin sama penjualnya tuh seharusnya salah satu kewajiban dia jadi kesimpulannya apa kesimpulannya ya terserah kalian kesimpulannya enggak deh jadi kesimpulannya Kak pertama ada harga tidak ada rupa jadi kalau kita mau beli semakin bagus ya bisa semakin mahal cuman biasanya beberapa poin yang yang agak-agak agak berbeda dari mesin jadu adalah ada penurut hidupnya atau enggak dan terus kita apa ya buatnya itu yang perlu terus after sale nya itu juga perlu dan apalagi ya udah gitu aja semoga semoga terimu sebut nanti bisa diambil manfaatnya bisa memberi sedikit pencerahan di kalian terutama para pemula yang masih galau malau memilih mesin jadu yang mana oke eh sesuaikan dengan budget sesuaikan dengan kebutuhan dan setelah sudah membeli ya sudah tutup mata aja yang penting adalah perawatannya oke jadi begitu saja sharing kali ini terima kasih sudah menyimak comment share like dan subscribe-nya aku tunggu sampai ketemu di video selanjutnya jangan tekan dan mencengnya jadi kalau aku upload video baru Insyaallah akan mencoba klik kasih dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati